PASIEN COVID-19 73 pasien dari berbagai daerah lainnya di Aceh serta 17 pasien lagi berasal dari luar Aceh Sedangkan 598 pasien yang sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Cudmutia 119 orang meninggal dunia 5 pasien dirujuk, selebihnya dinyatakan sembuh Humas Rumah Sakit Umum Cudmutia Aceh Utara Jalaludin Jumat kemarin menyebutkan Sejak 3 bulan lalu pihaknya sudah tidak lagi merawat pasien COVID-19 Namun begitu, 2 ruangan untuk merawat pasien COVID-19 yakni RICU dan PINERI dengan total kapasitas 24 ranjang tetap disiagakan bila mana ke depan kembali ada pasien COVID-19 yang masih perlu dirawat Sudah berapa lama tidak dapat kita rawat pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Cudmutia? Itu lebih kurang kita dari bulan Oktober lebih kurang 3 bulan yang lalu kita sudah kosong pasien COVID-19 yang dirawat disini sampai sekarang Untuk kesiap siagaan kita tetap? Tidak tahu bagaimana? Karena kita masih di Rumah Sakit Rujukan oleh Kemengkes Jadi salah satu rujukan di Aceh Jadi untuk yang belum dicabut ini kita tetap siaga untuk pasien COVID-19 baik dengan virus baru Omicron kita siaga baik sarana, semua petugas dokter kita siagakan Untuk fasilitas sendiri apa saja? Kita fasilitas tidak jauh berbeda SOP sama juga dengan penanganan COVID-19 Jadi SOP-SOP yang lama itu kita belum ada yang baru tetap kita pakai itu Untuk fasilitas ranjang berapa? Di RICU ada 6 depan tidur di PINERI ada 18 depan tidur Jadi total kita 24 depan tidur 24 depan tidur ya Berarti sejauh ini kita tetap mensiagakan? Itu tetap kita siagakan karena ini adalah pemerintah dari Kemengkes Kita Rumah Sakit Rujukan Dari Los Mawai, saya Fulbahri, Serambi On TV